besar juga ya weh wow percuma besar kalau durasinya kurang yo wasap guys selamat datang lagi di YouTube channel Teguh Suwandi jadi buat kesempatan baru pertama kali ngeliat ini YouTube channel langsung aja klik tombol subscribe teman-teman yang warna merah di bawah gak kenal gak sayangnya di subscribe lah biar kita kenal dan sayang satu sama lain dan jangan lupa juga teman-teman untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasi agar setiap gue upload video dan notifikasi yang keluar di gadget kalian dan jangan lupa juga teman-teman untuk ngefollow semua sosial media gue ada tiktok Facebook dan juga Instagram gue letak di link deskripsi di bawah dan alangkah baiknya seluruh video dimulai di klik tombol like-nya pada video ini sebagai wampar teman-teman ya jadi gak usah baca dan bersebasi langsung saja kita ke video pertama let's go bosku eh ada cermin apakah ini saatnya kalau dipikir-pikir selama aku pakai iPhone aku belum pernah foto di cermin tapi nanti bagaimana perasaan teman-teman gue yang pengguna Android ah tidak tahan diriku kau dulu pengguna Android pasti tahu perasaan mereka tapi foto di cermin adalah salah satu hal yang sangat estetik dewasa ini apalagi iPhone gimana ya tapi dirilet banget dengan orang-orang yang tinggal di Indonesia guys ya atau warga kenaegaraan Indonesia seperti kita ya kalau belum iPhone belum kaya guys kalau belum tentu juga ya bisa aja beli iPhone nyicil satu tahun guys ya atau enggak kayak gini deh ada orang yang pakai Samsung gitu ya atau HP Androidnya harganya belasan sampai puluhan juta 20 juta ya kan tapi bakal kalah sama orangnya pakai iPhone Xer yang cuma harganya 5 juta 4 jutaan sekarang gitu loh dia HP HP gua iPhone Xer tapi ini bocil-bocil SMP atau bocah orang-orang awam pasti gira iPhone iPhone ya padahal enggak ini HP udah murah banget sekarang coy cuma ya memang di Indonesia nih mindsetnya iPhone kaya gitu ya padahal enggak juga gitu loh ini kenapa tangan ini kayak luka gitu guys gelap ya besti Oh amat ikat tuh kenapa nih Oh iyalah granit wajay hehehe Naruto mengejar surga guys ya mantap ya tapi itu memang panas sih jankan granit atau Instagram begitu ya semen aja kalau lagi tengah bolong kena sinar terus tuh panasnya luar biasa bos bisa melupuk kaki gak ciuman kita musuhan bisa cewek eh eh pantes ego jombol sampai sekarang guys orang cewek suka sama cewek terus orang-orang normal seperti kitanya apa kabar men Oh my God coy bisikopat sini ya sengaja gitu ngebalurin ke kaki lem Alteko biar bisa ngejebak nyamuk gua kalau lagi bisikopat ngebunuh nyamuk sih nyamuk gua lihat di sini ya gua biarin dia ngisap darah gua sampai penuh tuh sampai keliatan merah merah putih langsung ke tepok uh puas banget rasanya tapi ini lebih bisikopat daripada gua guys udah kayak ngejebak kikus aja ya Oh amat tiket tuh Mas Mas jam tangannya Mas jatuh jam tangan ya pencurang tangan saya buntung tangan gua buntung tangan gua buntung tangan gua buntung ya nggak buntung guys tangannya cuma diginiin doang nih dilipat ke baju gua takutnya orang-orang yang beneran tangannya buntung tersinggung kalau abangnya buntung beneran sih ya udah berarti kayak berdamai sama diri sendiri karena cuma abang-abangnya itu sempurna tapi kura-kura buntung takutnya orang-orang yang berkekurangan merasa tersinggung sih itu yang gua takutin 12 bersaudara nih Bos banyak banget anak ketiga Hai udah Mbak ayo kita gabungin keluarga kita tuh aku 18 bersaudara hehehe coq 18 bersaudara coy Wah papa mama rajin sekali ya hehehe Papa rajin gitu ya nyetrum nyetrumnya pasti jago tuh papa ya ampun sangat-sangat subur papa luar biasa mama juga subur hehehe yang gua pertanyakan itu kakaknya gimana ya guys ya kakak kan kayak lembaran kartu keluarga kan cuma nggak banyak-banyak banget tuh kolomnya jangan-jangan kakak-kakak ini kebagi dua gitu ya anjay waduh waduh kayak gini nggak yang buat kita gagal untuk stop pmo teman-teman besar juga ya weh Wow ah kurang guys percuma besar kalau durasinya kurang gitu ya masih durasi tiktoknya ya guys ya kayak gua tuh butuh durasi lebih lama untuk melihat kecantikan bila lagi guys ya gitu maksudnya itu ya ketika teman tenggelam dan lu sengaja nganolongin agar dia mati syahid lebih like hehehe 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 ini bener sekali ya teman-teman ya kita tidak boleh menggagalkan rencana Tuhan gitu ya hehehe jadi biar karena teman kita ini menuju surga teman-temannya mati syahid men hehehe kayak gitu guys tidak seperti ini maksudnya ya ini sesat ini guys sesat men takut masuk neraka pejabat ini minta dimakamkan bersama harta untuk menyuap tuan ini beneran dong ini peti sama duit-duitnya di dalam coy ini mah besoknya udah digali lagi guys sama penjara makam gitu ya karena ada nih penjara-penjara makam biasanya kayak kayak mungkin di apa namanya di kuburan cines gitu misalnya kayak orang-orangnya di dimakamin sama kayak emas-emasnya itu kan kebanyakan hartanya kuburannya dibongkar lagi untuk dijarah guys hehehe apalagi duitnya sebanyak ini mah tukang galinya lagi nih kayaknya yang menjara ya ada-ada aja ya menyuhap Tuhan malaikat pun geleng-geleng gitu loh maksudnya orang seluruh semesta penciptanya Tuhan lu nyuap dengan duit lu yang gak ada gak ada artinya ini ya ampun bos bos ada-ada saja manusia dia pakai kalung sana tapi pakai jilbab waduh Tuhannya dua guys hehehe Chrislam jadi kalau dia doa ya kan biar-biar bingung nih Tuhan dari agama mana nih duluan ngambil doanya enggak guys ya enggak 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 gue bercanda-bercanda Tuhan itu satu kita doang aja yang beda ya itu maksudnya ini nih Aduh geleng-geleng gua ngeliatnya Mas dia itu parkir di pinggir jalan ya karena ada lu lu pasti tukang parkir ilegal yang seharusnya kami di Indomaret ya markir itu tidak harus bayar tapi karena anda tiba-tiba ada disitu jadi kami harus membayar parkir kepada anda ya kayak gimana gitu ya jujur pun gua kadang-kadang melakukan hal ini guys kalau misalnya gua pergi sama abang gua atau sama saudara gua gua bilang lu aja yang turun gua di mobil biar nggak usah bayar parkir jadi kayak mobilnya gua radain rada jauh gitu ya gimana ya rasanya ya maksudnya bukan masalah pelit cuma kayak kami itu membayar sesuatu yang seharusnya tidak perlu kami bayar gitu jadi kayak rada-rada sel gitu ya wakil presiden makhruf amin penduduk surga kebanyakan bangsa Indonesia wah bapak makhruf kayaknya orang dalam surga ya sih ya bisa tahu dong ya ampun ya ampun tapi enggak papa guys segala sesuatu yang baik harus kita aminkan ya walaupun kita sebagai penonton-penonton cewek joget-joget di tiktok sambil ngocok ya tapi segala yang baik harus diaminkan guys ya bapak wakil presiden kita ini jarang muncul guys ya tapi sekali muncul langsung menggegerkan dunia bisa-bisanya tahu penduduk surga kebanyakan bangsa Indonesia guys kayaknya kita harus nyari orang dalam juga sudah bisa masuk surga men apa nih pengakuan pencuri kambing aku cuma curi tali Pak nggak tahu kalau kambingnya ikut eh tabang ya ampun ini kealasan paling nggak termasuk akal itu loh menurut gua ngapain lu nyuri tali gitu loh udah ketahuan aja ngomongnya begini nyari ikut saat ngobrol sama orang lain Wah dia ngechat badannya kekarya penuh keberanian teleponan rada mengecil video call lebih kecil ketemu langsung kicep tapi ini terjadi di kebanyakan hal guys kebanyakan orang yang chatnya kita ngechat nih sama orang wah seru banget nih panjang ya kan wak 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 banyak pembahasan pas kita udah ketemu langsung sama orangnya hadap-hadapan ngobrol langsung biasanya nggak seru gitu loh kebanyakan diem-diemnya tapi orang yang di chatnya itu nggak banyak ngomong kayak jawabnya seadanya pas kita ketemu langsung sama dia di dunia nyata biasanya lebih lebih enak ngobrolnya gitu loh diri live-nya lebih nyambung lebih kebanyakan ketawanya ya kan nggak banyak diam-diamnya biasanya begitu tuh yang gua tahu aku mencoba bertahan hidup sampai ke gajian berikutnya ketar-ketir ya guys ya uang gajian langsung bayar peleter bertogen listrik uang kos ya kan ngasih orangtua sisa untuk uang makan doang uang makannya juga cuma bertahan dua minggu ya kan habis itu minjam lagi ke temen memang itu kayak apa ya ya putaran-putaran kesengsaraan guys dibalik foto ini waduh aku hanya pegawai SPBU yang kayak gini nih gua suka nih cewek cantik tapi dia itu enggak gengsi mau kerja dimana aja guys itu dia info SPBU masih Sherlock ya pasisi bensin kita ngomong kekakannya nggak mau nggak mulai dari nol sama saya weh kayak gini deh saya suka nih kenapa nih Oh buat snapgram sama pacarnya cokok sama cowok gua tahu nih nih sengaja nih kayak mau upload story di WA ya kan atau buat story di IG ya kan jadi kayak pegangan tangan dikira temen-temen yang lain ya kan udah punya pacar nih udah punya cewek nih ternyata cuma pegangan sama sesama cowok men ya gue jomlusi tapi nggak sengenes itu ya kenapanya aduk terus-aduk terus woi bentar ini bulu ketek coy hahaha gue nggak kebayang lagi makan ya biasanya kalau kita beli makan lontong di pinggir jalan tuh kan kayak ada ah sekali-sekali kali ya kayak rambut di makanan ya kan ini kalau kita lihat ini apa nih kok bulunya keriting pendek gini wah ini apa nih bertanya-tanya overthinking guys ya telor dia punya mixer kenapa nggak dari awal dikocok pakai mixer aja gitu kenapa harus pakai tangan Oh gue tahu guys ya mungkin biar ada keringat dari ketek dan aroma ketek itu menambah cita rasa hahaha jadi cita rasa Mamalia Mamamia lejatos ya sedapos ya ada-ada saja memang perhidapkan membuat saya emosi sampai ke ubun-ubun ya men sampai ke tulang-tulang emosinya ya ampun Oke guys kayaknya video gue sampai disini aja thank you yang udah nonton sampai akhir gue harap yang nonton ini semuanya terhibur jika ada salah kata-kata tidak baik mohon di maafkan temen-temen see you in the in the next video bye bye love you all you you